Satuan Narkotika Polres Mamasa berhasil meringkus dua pelaku narkoba asal Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu diantaranya penjual ikan keliling. Mereka ditangkap saat endak bertransaksi narkotika jenis sabu. Kedua pelaku yang diamankan yakni MR-29 dan MN-51. Dari tangan para tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa tiga saset plastik bening berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu dan satu pirex. Penangkapan keduanya berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada proses transaksi narkotika jenis sabu di sekitaran Kabupaten Mamasah. Sat narkobank melalui unit lidik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang akan membawa narkotika jenis sabu ke Kabupaten Mamasah. Sehingga dengan adanya informasi tersebut, saya memberitakan anggota lidik untuk membuat laporan informasi. Atas perbuatannya, masing-masing tersangka dikenakan pasal yang berbeda. Tersangka Mas Nur dikenakan pasal 112 ayat 1 sub pasal 127 ayat 1 huruf A, sementara Muhammad Nasir pasal 114 ayat 1 sub pasal 112 ayat 1 tentang undang-undang narkotika. Dari Mamasah, Rendy Christian, Ainews melaporkan.